Terima kasih telah menonton 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 Oh lagi tahun-tahun ini dikumpulin lagi, sekarang dianggap lagi. Sebenarnya, karena memang ada beberapa hal kelemahan dari sistem pasar modal kita ya, yang namanya transparansi itu tidak jelas, sehingga banyak investor-investor retail dirugikan dari transaksi-transaksi korporasinya dari grup balbi. Kalau saya berpikir, itu adalah sumber darahnya dari poliganti sekarang, sangat canggih, mereka bertanya di capital market, dan itu sangat elitis, tidak melibatkan rakyat banyak, yang pasti itu adalah sumber uangnya. Jadi mungkin kalau menurut saya, salah satu untuk memperbanki atau mengatur oligarchy ini adalah bagaimana kita membuat pasar modal itu menjadi lebih transparansi. Karena memang saya lihat juga salah satunya, karena Ibu Sri Mulyani sempat ya tahun 2008 itu tetap memaksa pasar itu berjalan pada saat harganya saham bakri jatuh. Dan saya juga bingung, kenapa bakri begitu teriak-teriak? Ternyata saya baru berkesimpulan, oh ini adalah sumber uangnya dia. Ini adalah isi mani dia, dengan begitu dia bisa menciptakan uang berperilion-perilion untuk dia sebar-sebarkan dalam memperbankan kekuasanya. Itu opini saya Pak, mungkin saya menyampaikan itu saja Pak. Terima kasih. Oleh karena sudah lama kita mengalami kegerahan dengan demokrasi di Indonesia dan kita bertanya-tanya apa yang salah dengan demokrasi di Indonesia Pada pengamat, pada lingkungan sebelumnya, telah mencoba menjawab apa yang salah. Macam lain, kira-kira beli habis dan rita kru habis ini mengatakan ini bukan demokrasi, tapi ini adalah beli-beli. Tapi tidak perlu maskan, oleh karena kita merasakan ada demokrasi. Ada yang mengatakan bahwa karena Indonesia demokrasinya belum terkonsolidasi. Jawaban ini juga tidak menguatkan. Cerah juridik, apa yang disebut demokrasi yang terkonsolidasi adalah adalah demokrasi yang telah melaksanakan lebih dari dua kali pemilik ungu. Kita sudah tiga kali pemilik ungu, tapi toh kita masih cerat. Ada yang mengatakan bahwa demokrasi ini belum? Oleh karena demokrasi telah dibajak oleh elitik. Kalau kata-kata ini sudah muncul sejak awal tahun 90-an, oleh demokrasi, dibuat supervisi oleh Tom Kek, oleh suwiat yang terkonsolidasi, dan sekolah satu negara-negara, dan inafia, jawabannya ini juga tidak memuatkan. Oleh karena, bukankah kita atau yang berbicara itu juga adalah bagian dari iitik. Jadi, sebenarnya kalau dia katakan bahwa demokrasi telah dibajak oleh iitik, bahkan kita sendiri telah membajak. demokrasi itu, sefaktanya, kita tetap. Dan saya ingin katakan bahwa, jika bisa diupamakan bahwa mereka dengar lonceng berbunyi, tapi mereka tidak tahu di mana lonceng itu berbunyi. dan baru dari buku Jeffrey Dendez dan kuliah Pai Marang ini, saya kira kita mendapatkan yang wabang, yang memuatkan. Bagi saya, ini satu sumbangan besar dalam teori politik, bahkan juga dalam perbandingan politik. Jeffrey, seperti dikatakan tadi, telah melubuskan pengertian oligasi dari kestil hotel, yang melihatnya sebagai satu bentuk pemerintahan tersendiri. Dan Jeffrey mengatakan, oligasi bisa berada pada semua bentuk pemerintahan, apakah itu otoritas, atau demokrasi. dan Jeffrey juga menjernihkan pengertian milik dan oligasi. Oligasi seperti di ulaisan tadi, para oligasi sumber kekuasanya pada kekayaan, milik sumber kekuasanya dari posisi, dari status kemampuan mobilisasi dan kemampuan melakukan kekerasan. bahkan lebih jauh lagi, perintahnya tidak dikemukakan secara eksplisisi. Jeffrey, sebenarnya juga mengoreksi di dalam buku dengan jelas dikemukakan waktu itu sebenarnya harus diubah menjadi the iron law of elitism. Itu semua merupakan sumbangan baru dalam pengetahuan dan memberikan jawaban yang jelas tentang apa yang berlangsung di Indonesia sekarang. saya ingin tambahkan Jeffrey could be something mengoreksi Robert Mikkel dan ini barangkali satu pertanyaan. Secara diam-diam sebenarnya dia mengambil alih di iron law of oligasi itu. Jadi ada di iron law of oligasi yang baru dalam hal ini yang di-create atau ditemukan oleh Jeffrey Minkkel. Jadi kemudian saya ingin menciptakan sedikit sebenarnya gagasan ini bagi saya juga tidak terlalu bahwa yang sebelumnya sejumlah ilmuwan telah berbicara tentang kecenderungan ini. Lorena Hatch antara lain saya kira Indonesia pernah sangat terkenal dengan bukunya The Science in Google. Kemudian pada tahun 1992 seorang sosial yaitu Colin Krauss dengan bukunya bukunya demokrasi. Hanya memang kedua orang ini menunjuk pada perkuri sebagai aktor dan bukan pada oligasi orang orang. Saya coba cari di dalam bibliografi buku Jeffrey tapi saya tidak temukan kedua orang itu sebagai sumber dan saya kira demi melihat inkubusi pemikiran meskipunnya juga dibaca yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan Jeffrey. Selanjutnya memang masalahnya adalah masalah kubusin. Jeffrey mengadakan saya tidak tahu walaupun kata antara lain oleh pengecara yaitu mobilisasi masalah. Kenapa dikira masalah kita lihat? Mobilisasi masalah karena itu fungsinya adalah simpulasi. Jadi memang pertanyaannya apakah mungkin kita menjelidakan revolusi sekarang ini? Jadi kenapa datar lain mengatakan itu revolusi satu solusi yang parti yang walaupun juga berbahaya. Saya sendiri sudah meninggalkan cara dikira seperti ini. Saya berpikir untuk mengatasi hal ini tidak mungkin cara tahap di tahap dikatakan agak sukar. Bagaimana semua seperti dibeli oleh kaum mereka. Bahkan rakyat itu sebagian sudah dibeli oleh tidak terlalu tidak terlalu Jadi bagi saya yang penting bagaimana kita berusaha memilih seorang presiden yang tidak mungkin dan tidak ingin menjadi pulikan pulikan. Dapat dilihat saya agar jawabannya di tinggalkan. hanya dengan cara itu tidak bisa memukul kaum mengohikan itu saja jangan dibayangkan ini akan kita akan terhadapi pengetahuan yang sangat terima itu saja. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita semua berusaha untuk solusi itu dan itu sudah sangat jelas terbacaran semangat semua dari kita apa itu saya akan sebutkan apa yang kurang dari kita adalah idealisme kesempatan kepada orang-orang yang punya idealisme untuk berkuasa 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 berada harus menjadi olika dia harus berkuasa untuk dia pemerintah dengan baik tapi sistem itu tidak ada pada kita kita belum pernah punya sistem itu untuk itu kita mencari kesempatan kita orang-orang biasa ini kita mencari kesempatan dan ternyata ada kesempatan itu ternyata oligark-oligark yang sedang berkuasa sekarang kecolongan oleh kita mereka kurang peliti atau mungkin mereka tidak peduli karena mematuk oleh kekuasaan dan keyakinan pada diri sendiri akibatnya mereka itu blunder mereka tidak tahu bahwa ada orang di bawah yang sedang merayak-merayak dan marah untuk mempersiapkan sesuatu apa itu kita mencari orang yang perkhianat itu ada dalam figur seseorang apa yang ditarapkan dalam figur seseorang itu tentu saja kita tidak mengarahkan dia menjadi oligark-oligark lagi kita mengarahkan dia menjadi sistem pencipta sistem itu yang Anda katakan dari bahwa orang tidak bisa dikalahkan oleh sistem atau belum pernah ada sistem yang bisa mengalahkan orang kita membutuhkan orang yang mau menciptakan sistem yang lebih daripada kekuatan dia sendiri jadi katakan langsung saja saya bicarakan bahwa itu adalah Sri Mulyani kalau Mulyani Mulyani dia tidak mau menciptakan sistem yang membuat dia sendiri terpaksa tunduk pada sistem itu dia sudah bukan pangetan kita lagi dia menjadi pangetan kita kalau dia mau menciptakan sistem dimana dia harus tunduk pada se-source of wealth is important apakah source of wealth dari punya sapi dan lain sebagainya atau milik tanah atau punya a mine yang punya gold atau lewat perdagangan dan lain sebagainya the source of money has many many different bentuk dan bentuknya menentukan banyak so kita perlu a kind of theory of oligarki yang sesuai dengan perubahan source of kekayaan ini dan saya coba dalam buku ini saya tidak bisa bahas but saya coba membuat semacam typology of oligarki yaitu warring oligarki ruling oligarki sultanistik oligarki dan akhirnya civil oligarki apakah dengan mengendalikan pasar modal apakah itu menjadi cara untuk sekaligus mengendalikan oligarki jawaban saya no no actually not at all why karena yang penting bukan caranya dia dapat uang yang penting dia berbuat apa dengan uang that's the key nah kalau dia justru pakai uang yang dia sudah punya power yang dia sudah punya dalam bentuk uang untuk menggoreng-goreng saan dan lain sebagainya itu jelas how he is using money to create more wealth jelas tetapi itu bukan intinya dari oligarki dan ini satu perbedaan diantara teori saya dengan teori Marx 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 is more interested dengan how you get accumulation I am interested in how you use accumulation secara politik beda isu sebenarnya nyambung tapi konsentrasinya beda I'm not interested in accumulation I'm interested in kalau sudah accumulated sudah powerful bagaimana dipertahankan secara politik money as power not the creation of money jadi itu itu tidak berarti bahwa mengendalikan pasar moral is not important sangat-sangat penting dan mungkin itu menjadi sebagian dari proses taming the oligarchs yang sekarang lihat but I don't think the main core is there the main core is what goes on in the courts in the courts kuncinya disitu disidang apakah dengan segala kekuasaannya dengan segala kekayaannya begitu dia menghadapi sistem yang ada bukti yang jelas apakah jatuh hukuman yang seimbang dengan yang lain that's the key question how to get that tadi ada yang bilang you said there's no way to do it actually saya sangat percaya bisa saya hanya dengan segala humility I say I don't know the beta that's all jadi itu itu yang pertama ya yang dua oh by the way transparency sebagian dari pertanyaannya juga ada issue transparency terutama di pasar modal tetapi saya mau menyebut satu fenomena yang menarik di Indonesia saya masih ingat zaman suharto and we have a representative of the pairs here and here ingat juga ya pada zaman suharto freedom of the press tidak ada dan saya ingat banyak orang punya teori bahwa kalau ada freedom of the press then KKN akan menurun di Indonesia karena kesempatan untuk membongkar semua cases ada dan begitu dibongkar pasti KKN akan menurun tapi Indonesia menjadi interesting case kebebasan pairs is complete oke memang pairsnya dimiliki oleh oligarch tetapi kebetulan oligarch ini saling benci dan gak kayak keluntung dalam hal itu kalau mereka bersatu itu bahaya tapi ternyata they hate each other dan mereka pakai press ini ini pakai nekotisi ini pakai press ini punya media Indonesia dan so lain so ternyata di Indonesia ini yang menarik sebelum suharto kalau ada KKN yang besar gak pernah muncul di halaman satu now muncul di halaman satu dan menjadi leading story selama dua minggu dan asal si oligarch ini bisa punya kulit tebal sedikit dan bisa menghadapi dua minggu itu no problem kenapa? kenapa? karena ini satu hal yang hilang dari teori ketepukaan press dan transparansi tadi asumsinya gak lengkap yang berikutnya setelah muncul di halaman satu proses hukum mulai dan jalan itu yang tidak terjadi jadi step satu ada dipongkar di pairs lalu caksa agung bengong doing nothing akan mulai sedikit terus there's something happen di belakang layar and then suddenly a case disappear like magic ya ada case baru lagi dan muncul di headlines lagi jadi rakyat nabisa keep up ya jadi ini overloading overloading the system terlalu banyak cases sampai rakyat bingung siapa ini yang kakanin sekarang it's too much to handle malah mau nanggong sinatrans saja it's too much untuk mengikuti kita perlu NGO untuk mengikuti asusnya sa jabalitin supaya orang ingat what happened jadi ini menarik transparency is only part of the answer padahal saya ingat jaman suharto itu banyak orang yang percaya bahwa transparency is the key to everything Indonesia menjadi case study di mana democracy is part of the answer transparency is part of the answer but it's not the whole thing yang penting strength of the legal institutions itu menjadi pelajaran buat kita by the way kita juga lihat di Mesir kita lihat di Libya kita lihat di sini di Indonesia 98 perjuangan sesaat what we call mass action sangat berguna untuk penjatuhan seorang ke depo tetapi mass action itu is not a way to get strong love in the ritual amen so the question is how do we get strong love nah ini Rahman Polen first I have to thank you for the nicest comment I've ever heard ya aduh saya blushing sudah panas dan menjadi panas lagi next book I will include it tapi pertanyaan ya very important ya pertanyaannya how to choose a president who is not an oligarch itu yang the last point ya dan ini ada apa ada hubungannya dengan komentarnya dan pertanyaannya apa ini juga ini 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 agak sulit di Indonesia why why yang kita lihat selama ini ada hanya satu cara untuk menjadi contender that is harus disaring dulu oleh sistem oligarchy only satu way kenapa sistem partai sendiri adalah bihikno oligarchy jadi kita lihat dengan kasus apa tanjung kenapa dia kalah di partainya sendiri karena oligarch oligarch yang lebih besar di dalam lokar just menang jadi dengan sistem sekarang ini dimana hanya partai boleh propose a candidate for president itu dengan sendirinya menjamin bahwa only oligarch will be produced as candidates so if you want a candidate who is not an oligarch you have to change that law dan apakah itu dalam konstitusi para is it in the constitution only only partai can propose ah itu gratis constitutional amendment my friends not easy and by the way who is going to amend the constitution oligarch oligarch who controls the process of amendment justru partai-partai yang menjadi struktur oligarchi sendiri how does each child become the goal is it because he is so such policy ideas yang begitu visioner i don't think so malah we don't even know what these policies are dan itu tidak relevan tidak relevan sama sekali actually nah fitur seperti istri muliani dengan ini pertanyaannya beri i have to ask you dengan cara apa di dalam sistem politik dengan struktur demokrasi yang exist saat ini di bawah konstitusi dengan cara apa seorang figur bisa menjadi calon presiden yang non-oligarch and by the way i'm sorry to say this tetapi kalau si muliani mau menang padahal dia sendiri bukan oligarch she must be supported by oligarch i'm happy reality i'm happy reality why it's real dia sendiri tidak perlu menjadi oligarch dan oligarch by the way oligarch itu oligarch itu tidak sama dengan satan setan no 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 misalnya netral oligarch adalah definisi kekuasaan what you do with your power is up to you you can support something good or you can support something jahat power of money is actually neutral it's an alat dipakai untuk apa itu pertanyaan if you use it for your own promosi and power consolidation yeah jelas jahat tapi bisa merangkul banyak figure yang juga mau perubahan ada petensi tapi saya juga ada satu saya bicara dengan beberapa teman yang dekat dengan Sri Mulyani dan i have one recommendation kalau mau menang di indonesia one recommendation come home to indonesia now karena kita bisa berkampanye secara remote control tidak bisa jadi if you're serious come home and start now karena perlu mobilisasi perlu gerakan perlu membangun a movement yang kuat dan itu tidak bisa kalau kerja kerjakan dunia di Washington D.C so the world bank doesn't need you indonesia needs you ya kan so come home secepatnya nah saya menghipau persimu yang so if she comes home she might be the one thank you bagaimana kalau Sri Mulyani jadi mana di negara Tengah itu why nab di sekarang ini di so itu penggantaran terakhir 10 dunia untuk man yang marah marah itu Thailand Thailand kemarin mengu menjalankan si Mulyani di 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 Tokyo atas nama asean sek jenasean dan kita bisa menjalankan si Mulyani sekali lagi saya rasa calon di dunia yang bisa menguasai IMF banyak if IMF doesn't need Indian Indonesia needs leaders yang penting disini direct holding of the masyarakat titik lati sat yang tiap kenal IMF tanpa dunia so come home and have the people recognize your face your name and what you stand for tiga hal ini menjadi kunjin to win nandi kawa oligark oligark lihat where you got potency they will come to you oke next question silahin Pak 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 Jeffrey kalau menurut saya jawabannya justru ada di sejarah negaranya Pak Jeffrey kalau kita lihat penguasaan oligarki kenal demokrasi sudah terjadi di Amerika tahun 1920-an kita lihat oligarki yang namanya Rockerfeller kita sebut yang namanya Rockerfeller kita sebut apa yang sebut Rocker Mance Al Capone di Chicago saya bahkan nonton History Channel tahun 1920 seorang oligark terpilih menjadi wali kota Los Angeles Chicago di Los Angeles sebenarnya dan yang pertama dilakukan adalah mengangkat adiknya kepala mafia menjadi kepala polisi and it seems to be like a lost cause tapi kenyataannya ya berkata freedom of expression ada demokrasi pelakulan hal seperti itu akhirnya ya ditumpangkan tentu ada juga peran FBI disini mungkin kita berharap KPK ada secret service ada antitrust yang ada anti-monopoli yang lahir di China Rocker Feller dari Al Capone juga lahir witness protection program jadi banyak sekali kita tinggal niru aja sebetulnya yang sekarang saya sedang mencoba itu adalah meniru RICO Racketering and Protection karena yang namanya mafia itu tidak bisa diubarkan dengan undang-undang biasa harus undang-undang yang khusus seperti anti-korupsi dan anti-teroris ini anti-mafia karena saksi-saksi dan bahkan kalau perlu hakim dan jaksanya identitasnya disembunyikan jadi saya kira kalau itu bisa kenapa enggak kalau saya sih merasa ini sesuatu yang dan dan meliga hati itu akan berubah-ubah tidak akan itu itu aja saya ingat waktu Roosevelt Presiden Donald Trump bukan Truman Truman ketika dia berhenti dia ingatkan masyarakat hati-hati sama yang namanya Military Industrial Kompleks itu sebagai The New Oligar yang kemudian jadi Bechtel jadi apa yang membawa dan sekarang masih berkuasa Bechtel dan apa segala-segalanya itu yang membawa perang Amerika ke Irak jadi kalau menurut saya ya kita harus terima Oligar ini akan jadi bagian dari demokrasi seperti kalau kita lihat apa ya kalau saya kebetulan Krekki selalu ada itu musuhnya itu yang akan selalu The Ball The Ball The Ball yang akan selesai kita memang esensinya demokrasi ya kita hanya bisa melakukan itu mobilisasi kalau kita semua peduli sosial kapital yang besar Oligar itu bisa kalahkan kalau sosial kapital yang kecil seperti di Itali ya kalah oleh Barlus Kondi jadi saya kira intisannya kita-kita selama kita mau menembahkan sosial kapital kalau tidak tidak akan pemasaran mas yang kacamata dulu kemudian mas yang kacamata dulu nama terima kasih nama saya Jack dari pendukung SKI juga saya kira supaya kita tidak tidak masuk dalam situasi gelap karena BoJV tidak punya jawabannya saya ingin kita pergi sedikit ke belahan dunia lain yang di Amerika Latin saya kira Amerika Latin punya sejarah yang kurang lebih sama dengan Indonesia mereka puluhan tahun dikuasai rejim militer kemudian juga kita kemudian pasca rejim militer mereka punya rejim demokrasi yang kurang lebih dikuasai juga oleh oligar-oligar kekuatan tersebut sama seperti kita tapi Amerika Latin memberikan pelajaran yang baik buat kita untuk melawan oligar apa yaitu gerakan sosial sosial membuat saya mau katakan kepada BoJV memang betul kesalahan dengan pada quote and quote ya Suharto karena Suharto hanya melanjutkan kita punya pernah punya periode pada tahun 40-an 50-an dimana sejarah politik kita sejumlah sangat positif dalam perhatian politik ya ada banyak perhatian politik gerakan politik gerakan sosial yang mampu mampu mencerminkan menerjemahkan problem-problem masyarakat itu terputus memang pasca pasca 65 saya mau katakan bahwa bukan tidak ada jalan ada jalan saya kira apa yang dibangun oleh teman-teman SIPIK seharusnya menjadi momentum kenapa saya cukup momentum karena saya kira persis hampir 10 tahun lebih pasca informasi ini ada semacam kebangkutan partai politik partai politik tidak lagi menjadi sebuah organisasi yang mampu menerjemahkan problem-problem di tingkat fundamental masyarakat oleh kata itu saya kira strong figure SIPIK harus ditopang oleh sebuah organisasi yang mampu yang mampu menyerah kekuatan politik di akar rumput saya kira 10 tahun pasca informasi kita mengalami kosongan dimana tidak ada organisasi yang mampu mengolah politik akar rumput ini ya dalam Beijing Soeharto pernah ada beberapa teman-teman yang mencoba membangun organisasi tersebut ya DRD dan sebagainya tapi gagal saya kira itu harus dilanjutkan nah kalau kita mau serius membangun sebuah gerakan politik yang baru dengan figur yang baru itu saja ya kata kalah siri muliani kita harus bangun organisasi SIPIK ini sebagaimana organisasi gerakan sosial mampu menyerah politik akar rumput saya kira demikian sudah terima kasih tidak maaf saya minta maaf sebelumnya nama saya Fadli Azhar saya adalah orang luar yang datang kesini dengan pikiran yang gelap awalnya tapi ketika saya masuk kesini saya sudah tahu saya sudah mulai agak terang saya ingin ada sedikit membalikah bahwa saya tidak ingin melihat oligarki dilihat dari personal tapi saya ingin melihat oligarki dilihat dari sistem dan juga jangan melihat oligarki dari tingkatan lokal tapi saya ingin melihat oligarki dari tingkatan internasional sampai internasional internasional sampai ke lokal kita sendiri itu yang pertama yang yang saya ingin yang saya ingin katakan makanya saya benar untuk 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 berbicara dengan hal ini yang kedua ini mengapa apa berkaitan dengan pertanyaan di pertama mengapa oligarki lokal menjadi permasalahan raksasa mengapa kalau saya mau terus terangin kita berbicara mengenai JK Yusuf Kala mengapa Yusuf Kala itu menjadi persoalan raksasa iya kan iya misalnya misalnya satu contoh salah satu contoh misalnya seperti itu jangan sampai kita melupakan ini persoalan sederhana di megeri ini kemudian jangan sampai kita melupakan ini persoalan persoalan sederhana yaitu masalah anak-anak terlantar pengkhianatan terhadap konstitusi kita itu menjadi terlumpakan jangan sampai kita apa itu mempersoalkan orang-orang kaya yang ada di samping rumah kita kemudian dan kita melupakan orang-orang miskin kita lupa tentang privatisasi BUMN kita lupa tentang liberalisasi ekonomi kita lupa tentang penjualan aset-aset 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 itu negeri kita ini yang menjadi fundamental bagi saya yang ketiga yang ketiga memang memang di Indonesia membantah rule of law bukan membantah saya bilang mengkhianati rule of law makanya yang disebut adalah rule of law problem tapi saya yakin ada sistem hukum yang yang ini paling yang paling yang paling bagus selain rule of law adalah progressive law hukum progressive sistem hukum progressive nah mengapa saya bilang untuk itu karena hukum progressive kemudian itu berbicara berbicara mengenai untuk keadilan itu secara jelas dan gamelan bahwa hukum progressive berbicara mengenai keadilan distributif bukan justice for all kalau saya lihat itu rule of law rule of law hanya berbicara tentang keadilan untuk semua yang penting main tangkap selesai begitu kemudian oke ini nah ini yang menjadi menarik ada yang berbicara mengenai Sri Mulyani saya terlupanya disarang disarang penyamun gitu oke lah oke lah oke lah saya penyamun oke lah gak apa-apa kemudian mas maaf 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 pertanyaan anda dari tadi apa ya tolong jadi saya 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 moderator saya punya hak untuk minta anda melaksin menggunakan pertanyaan yang saya menjadi oligarki everybody is teacher and everybody is and every place is school semua tempat adalah semua orang adalah grup dan semua tempat adalah sekolah itu adalah perkataan Gihaja Dewantara ini seperti apa di mana ini itu poin 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 itu tadi masih mau bertanya ibu yang ibu itu masih bertanya oke ibu silahkan harusnya ini yang terakhir makasih berwaktunya saya mau cepat aja saya CV saya research consultant prof saya jadi frustasi tadi ya dengar penjelasannya dan kayaknya kemudian lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi para oligitas yang saya hadapi hari-hari pekerjaan saya adalah mengenai konsumen 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 disini adalah maka-makat yang pada akhirnya juga menjadi para pemilik para pemilik untuk politik ya power of wealth power of money itu sudah di-edikit ke semua jajaran saat ini yang didapatkan mereka adalah money memang ruang itu memang berkuasa dari hal yang paling kecil prof ini pada saat hari-hari kita gak usah ngomongin politik gak usah ngomongin mereka diajarkan bahwa sekolah dari kecil sekali siapa yang jadi pimpin di sekolah itu kan orang kaya dari dari kecil itu sudah seperti itu jadi kita sudah yang biasa untuk mengalak orang kaya dan menjadikan mereka referensi disitu keputusan setan saya yang kedua adalah mobil mobilisasi masyarakat kalau memang itu adalah salah satu jalan yang berpikir kekuensi secara praktek akan sangat sebaik juga karena yang tadi itu para masyarakat itu sudah dilemakkan dengan asumisi uang berkuasa jadi mereka sudah di-edikit bahwa their power without money dan pada kenyataannya sebagian besar orang yang tidak punya uang tidak punya kuasa so untuk memobilisasi mereka mereka akan berkata bahwa oke uang lah yang bisa membeli di masa segita dan yang terakhir adalah kalau misalnya seperti itu lalu gimana gitu ya bahwa mereka untuk memobilisasi mereka itu juga larinya proses dengan materi lah gitu ya materi juga kalau misalnya ada banyak cara atau banyak transformasi dari uang social capital bahkan sebanyak followers di twitter gitu misalnya ya i don't think that will mobilize people in reality i don't think that will work you transform the ideas but you don't really move people that's just my movie yang pertama dari ini menarik kasus-kasus di amerika serikat autobone dr. feller karena ini yang namanya robert barons dan juga thugs yang namanya the untouchables jadi yang kami sebenarnya para oligark di amerika serika sangat liat waktu itu dan tidak tuntur kepada hukum actually hukumnya ada dan mereka muncul pada tahun 1870an sampai 1910 mereka sudah mencur dan mateng dan mereka mulai berkuasa dan sistemnya shock dengan munculnya figur-figur yang begitu kuat dan menggunakan uangnya untuk anything they want dan bisa beli polisi bisa beli judges bisa beli wali kotak actually you're right it's true what did we do kalau kita pakai sistem resmi yang ada itu jelas jangan tuntur because they already control it jadi mau tidak mau kami terpaksa menentu semacam forces khusus yang outside the system dibawa hukum but kind of special forces untuk dalam negeri ini beda dengan special forces yang dipakai di luar negeri ini special forces yang attack secara diam-diam akhirnya mereka dibawa ke pengadilan but special courts special process to break the back to break the power to send a signal to them they are not stronger than the law prosesnya violent bahaya and it took decades tidak cepat actually jadi kalau kita tanya is it possible yes dan saya selun KPK memang salah satu institusi yang luar biasa penting dalam proses ini tapi saya mengusulkan satu hal lagi yang mungkin dari sisi nasionalisme upsetting tapi saya akan nampakkan ini as a suggestion think outside the box kalau situasinya darurat solusinya juga harus darurat so so I suggest by the way ingat karena ada SGS di sini the system of import export was so corrupt that selama kurang lebih 10 tahun SGS dipakai supaya the goods can move in and out of Indonesia at that time itu namanya outsourcing of that fungsi maybe Pak Buyum will be insulted and upset if I suggest this apakah gak bisa untuk menghadapi kolegar-kolegar yang berkuasa di sini apakah tidak bisa pakai judges from negara tetangga Malaysian judges Philippine judges Singaporean judges yang dipakai di sini untuk periode yang punya expiration date katakanlah 10 years special court or special individuals jadi mengengkapi proses KPK supaya they will be tibonis oleh orang yang tidak punya domestic interest di sini dan juga boleh campur secara bertahap-tahap trusted Indonesian judges yang in I will completely replace them tetapi for the first shock therapy external judges nah secara nationalist it's unacceptable to have your judges be external but actually Indonesians sudah menerima the role of mediators in Singapura for conflicts yang ada di Indonesia itu sudah ada sebagai first step itu ada many contracts by international and even dalam negri de-registered in Singapura for all mediation yang berlaku di 120 negara termasuk benda and kakayaan and everything so in a way you already accept international figures for jurisdiction for conflict ke dalam just just bring it inside put it here and use it untuk menghadapi orang ini who are too strong for the current system tetapi itu juga harus ada sunset day it has to have an expiration itu salah satu contoh saja it's unacceptable tapi mungkin perlu we did certain things dengan untouchables yang lama-lama menjadi FPR kelompok ini liar but protected tanpa mereka we will still be dikuasai oleh-oleh seperti itu by the way one of the aspects of Balmain's question adalah mengenai apakah kita bisa hapuskan oligarchs actually I'm sorry to say my book is sangat-sangat tidak optimis dalam hal ini there's secara logis kalau oligarchs exist karena kekayaan is concentrated there is only one way to get rid of oligarchs kekayaan is not concentrated satu cara saja jadi to get rid of oligarchs adalah proses distribution of wealth jadi asal the right of private property diakui and the right of becoming rich diakui selalu akan ada oligarchs oke kita menerima getting rid of oligarchs itu is the same as getting rid of all kekayaan tetapi kalau saya katakan menjinakkan oligarchs what I mean is this mereka memang punya power and potential political power yang luar biasa the question is do we have cara untuk limit the distorting effect of that power neutralize the power that's the question so kalau saya sebutkan Amerika Serikat by the way saya punya blog in this book which is tentang oligarchi di Amerika Serikat saat ini and by the way untuk pembaca di Amerika Serikat kalau saya bilang ada oligarchi di Yunani oh ya ya ada oligarchi di Indonesia iya ya ya and then I say ada oligarchi di Amerika Serikat dan i have to argue to them yes we have oligarchs punya we have many powerful actors in America but saya sebutkan Amerika Serikat as a civil oligarchy artinya oligarchs ada tetapi full of law juga ada they do not completely punto to hukum but they pun to hukum hungkinya Madoff is in jail right now and Madoff would not be in jail in Indonesia so Madoff is in jail ito tanda the law is stronger than Bernie Madoff I can mention other cases powerful powerful rich people who go to jail ada yeah ada so ito not getting rid of them but control them that's the question in the Indonesia sekarang limitations and controls on oligarchs hampir zero hampir zero no limit on what they can do with their money so tujuwanya limit them semaksimum suharto actually limited them but personally itu gak gunanya untuk masa depan begitu dia gak ada liar semua hanya institusi hukum yang bertahan untuk mengendalikan mereka untuk selamanya oke pertanyaan oleh Jack ini tentang Amerika Latin sebagai contoh dan juga social movement as a way to name oligarchs dan saya ada satu jawaban untuk Jack dan pertanyaan yang mempersifat problemnya di Indonesia nomor satu is sejak PKI tidak pernah ada mobilisasi grassroots di Indonesia none at all omg easy gak ada gak ada organisasi gak ada party gak ada gerakan karena apa I'm sorry to say it tapi gak tau karena trauma apa order baru alergi para elite dan milikas terhadap rakyat itu tinggi sekali di Indonesia alerginya tinggi sekali banyak orang bicara atas nama rakyat untuk rakyat tapi tidak menang rakyat sama sekali sepertinya satu partai pun yang benar-benar mobilisasi party from grassroots doesn't exist so the question is apakah Indonesia bisa overcome the trauma PKI 65 dan melihat mobilisasi di tingkat rakyat di tingkat desa sebagai sesuatu yang bagus seperti zaman perjuangan keberdekaan itu sangat sangat positif pada saat itu tapi itu dibalikkan menjadi satanic kalau melihatkan rakyat dan menghidupkan kembali the sleepy giant yang selama ini still sleeping tapi suffering in their sleep jadi nightmare itu sama dengan identik dengan nightmare suffering in your sleep is a nightmare dan itu yang berhidupkan oleh rakyat di Indonesia dan biar tidak pernah bangun yes tapi teruskan people are powerful but people need leadership they need it jangan anggap itu terlalu elitis oh saya mau langsung ke grassroots aja let the people decide let the people decide I'm sorry ito sama paca sejaran sa tinagarakan yang revolusioner dalam sejaran humanity is always led always led by elites yang menghidupkan oleh rakyat and work for the people they betray they betray their source and they work for and with the people Sukarno is not a peasant Sukarno is an elite who fights for the people Ho Chi Minh is not a peasant Ho Chi Minh 6 languages And lived in 7 countries Around the world But he fights for the people And he Betrays his own class He betrays them So jangan alam kita hadap Manyanyan elite Yang kerja dengan rakyat It's actually the most potent combination Because leaders without people Are impotent And people without leaders Are also impotent It must go together Otherwise forget it So without kita mabicara mobilizasi It really means Saya gak terlalu optimis In Indonesia Frankly Because the elites Enjoy this game Very much What needs to be changed Nothing This is great This is sorga di dunia For elites It doesn't get any better than this Really If I want to go to elite shopping I don't do it in Chicago I do it in Jakarta Moldi di sini Cialdi di mewa Moldi Michigan Avenue Di Chicago You don't believe me Come and compare I want you to see Okay Partly Komentarannya banyak Dan Actually Saya tangkap Maksudnya Dan I agree I agree Intinya Intinya Menurut saya You are saying Jangan fokus saja Kepada pilih edikan Oli Garg Jangan lupa The real condition of people As they did On the ground Dan Lebih dari itu Anda menyebut Jangan hanya oleh gargi lokal Di sini Tetapi kita harus ingat Indonesia terletak Located within A system internasional Di mana dia punya posisi Dan posisinya Gak dominan Indonesia Is Not a puppet Dengan dalam Gak sekasar itu Tapi Indonesia juga Agak sulit Menentukan nasibnya sendiri Dalam situasi Internasional ini Sekarang Sayangnya Indonesia is also Its own worst enemy I'm sorry to say Banyak orang bicara sekarang Apakah Indonesia Akan menjadi brick I don't think so You know why Kenapa Indonesia Is Hampir 100% Extractive Economy Extractive The kakayaan Here Is based On extraction Of sumber Dayak Alam And natural Resources Kalau itu Dihapuskan Your whole Oligarch Enelite Akan collapse Karena apa They are like Lintah Who attach And suck The wealth Of the system They are not Productive oligarchs They are Consumptive oligarchs And the problem is Indonesia saat ini Kalau kita melihat Product Product industry Di seluruh dunia Is not in the top Top five Or top ten In any category Not even one Why? Because you are Exporter of oil Gas Batu bara Mutan And so on And so on That's the focus Of your economy Dan menganitu You cannot become A great Cannot So the hambatan Is Not only Do you have An oligarchy You have An oligarchy Which is Pure Lintah Pure Leech Saking Hard to overcome When all Your resources Are gone Finally They will have To work Dan berkeringat Tapi selama ini Tidak berkeringat Not necessary Wealth Without work Itu yang kerjakan Wealth Without work Just skimming Taking Cutting Saki Amin So Itu bukan Masa depan Pemperyek I'm sorry To say Okay Last one Ini sedikit Ada gunanya Tapi dengan How to minute The power of money Itu yang saya lakukan Dari TV Kuncinya Saya rasa Tadi ada pertanyaan Apakah bisa Mobilisasi And what is the key Memang jelas Untuk mobilisasi Harus ada dana Dana penting Sebagai dana Strategis Tapi dana Is not the number One issue Saya mau bertanya Kalau Soekarno Hatta Dan Counting brothers Di Indonesia Menunggu sampai Ada dana besar War chest Sebelum bisa Menghadapi Belanda Tidak akan terjadi Kalau Mahatma Gandhi Di India Menunggu Sampai Ada oligark-oligark Yang mau mendanai dia Untuk mobilisasi Orang India Tidak akan terjadi Tadi mobilisasi Bisa dibang Tutorial resources Tapi Kunci Of mobilisasi Is Perjakras Leadership And inspiration That's the key Giving people hope Melibatkan mereka Secara langsung Tell them We are going here This is why You should join Kita dalam Jalanan Ke tempat baru Mau itu enggak That's mobilisasi Selama ini The road up Are put up In one place Develop mobilisasi Jadi Jangan terlalu Memikirkan Masalah Karena Untuk mobilisasi Karena It's not the key Have An ideological Focus Leadership Organization And go To the public Jadi Oke Sampai disitu saja Thank you very much Terima kasih Saudara-saudara semua Yang telah hadir Mengalaminya Dengan kandu Yang terbuka Dari protes Terima kasih Pertanyaan-pertanyaan Dan Cerita-ceritanya Yang disampaikan Untuk kita semua Are you leaving Oh Iya Ini just Thank you Dengan Atas nama rumah Ini kegerintas B2J B2D Kami menyebutkan Terima kasih Kepada Profesor Brenner Sertai waktunya Atas Semua yang diberikan Memang ini Mudah-mudahan Kita ketemu lagi Di Bangkok Dekat Untuk Beri Sopi Yang lebih panjang Terima kasih Terima kasih Terima kasih